Bismillahirrahmanirrahim Ananda Muhammad Rizky Saya nikahkan Ananda Dengan anak saya Melestiani Dengan mas kawin uang tunai 72.300 US Dibayar tunai Saya terima nikah dan kawin Berupa uang tunai 72.300 US Alhamdulillah Bagi kalian yang baru nemu ini channel Mendingan kalian tekan dulu tuh tombol subreknya Dan aktifkan loncengnya Agar channel ini bisa berkembang Atur Nuhun Thank You Perumnas Rangkaian acara pernikahan Lesi Kejora dengan Rizky Bilar Akan berlangsung Minggu 5 September 2021 Yang akan disiarkan secara langsung Oleh ANTV Dari pagi hingga malam Namun yang menarik adalah Komentar netizen yang ramai-ramai Menolak jika penyanyi dangdut Yang baru bebas dari penjara Saiful Jamil jadi bintang tamu Acara bertajuk Hajatan Sukses Leslar Atau Lesi Kejora dan Rizky Bilar Ada juga netizen yang meminta Kepada pihak ANTV Untuk tidak menjadikan Saiful Jamil menjadi bintang tamu Di acara hajatan sukses Lesi Kejora dan Rizky Bilar Dalam akun Instagram resmi ANTV Yanni Mereka mengumumkan acara bertajuk Hajatan Sukses Leslar Yang akan disiarkan secara eksklusif Di ANTV Sejak pagi hingga malam Yuhu ANTV Lover And Leslar Lover Yang ditunggu-tunggu Akhirnya datang Siapkan diri kamu Hari Minggu ini Kita pantengin puncak Hajatan Leslar Mulai jam 10.30 Waktu Indonesia Barat Jangan pindah-pindah channel Acara Hajatan Sukses Leslar Akan dibagi dalam 3 acara Yanni Hajatan Sukses Leslar Manjalang Kak Rumah Mintuo Yang disiarkan mulai jam 10.30 Waktu Indonesia Barat Acara kedua Pertama Munduh Mantu Yang disiarkan mulai Pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat Dan terakhir acara Menuju Cinta Abadi Yang ditayangkan Mulai pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Acara Hajatan Sukses Leslar ini Merupakan puncak acara Prosesi pernikahan Mulai dari lamaran Siraman Akad nikah Hingga resepsi pernikahan Pada 19 Agustus 2021 kemarin Yang menarik adalah Di kolom komentar Para netizen ramai-ramai Menolak kehadiran Saiful Jamil Jadi bintang tamu Di acara Hajatan Sukses Resi Kejora Dan Rizki Bilar tersebut Di akun Instagram Antevei sendiri Tidak menyebut Bintang-bintang tamu Yang akan tampil Pada acara tersebut Namun Rupanya para netizen Bereaksi Setelah Saiful Jamil sendiri Yang memposting Di akun Instagram Pribadinya Ad Saiful Jamil Real Dalam postingannya Sabtu 4 September Penyanyi dangdut Yang baru saja Dibebaskan dari penjara Setelah menjalani Hukuman 5 tahun Atas kasus Pencabulan Besok Jangan lupa ya Besok aku Ada di acara Ad Lesti Kejora Dan Ad Rizki Bilar Mundu mantu Di Ad Antevei ofisial Tutur Saiful Jamil Dalam postingannya Sontak saja Para netizen Meradang Mereka ramai-ramai Menolaknya Dan bahkan Menesak Pihak Antevei Untuk menggantinya Kenapa harus ada Ipul sih? Kan lagi kontrovesi Itu orang Tutur Red Mutiara 206 At Bunda Yasa 1405 Mimin At Antevei ofisial Mohon izin request Beredar info nih Kalau di acara besok Bang SG Atau Sepul Jamil Bakal hadir Atau mengisi acara Tanya At Betoges 660 Mengingat beliau Baru saja pulang Dari pesan tren Arangkah baiknya Kalau besok Mohon jangan infram Dulu ya Di layar TV Mohon izin Mention pak At Otis Hizari Semoga bisa Dipertimbangkan Lanjutnya Masih banyak Komen-komen yang lain Yang menolak Sepul Jamil Gimana tuh Menurut kalian? Komen ajalah Di kolom komentar Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye